Yosef Husin Ibrahim namanya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ternyata Yosef Husin Ibrahim ini, atau disebut saja Ibrahim, dia menginginkan nomor urut 1 di Jabar 8, Daerah Milian 8, Jawa Barat, untuk calon DPR RI. Namun, dia tidak mendapatkannya. Bahkan setelah dari DPW, dia ke pusat, kepada pengurus pusat, dan dibahas bersama Surya Paloh. Namun, pada akhirnya, tetap Ibrahim mendapatkan nomor urut 3. Tidak puas, dia menemui Dewan Pimpinan Wilayah, Jawa Barat. Di bawah pimpinan Sa'an Mustofa. DPW memutuskan, menurut Persi Ibrahim, memutuskan dia bisa menjadi nomor urut 2, tapi, diminta untuk membayar 3 miliar setengah. Hal inilah yang menjadi polemik. Sampai, DPD Kabupaten Indramayu, ramai-ramai, mengundurkan diri dari Nasdem, dan masuk ke Partai Perindo. Politik tanpa mahar, yang menjadi tak lain Partai Nasdem, yang digaungkan Ketua Umum, Surya Dharma Paloh, nampaknya tidak sampai ke daerah-daerah. Contohnya, di Indramayu, polemik tentang mahar untuk menjadi seorang caleg. Apakah kontrol DPP Nasdem ini tidak sampai kepada MPW di wilayah Provinsi, dan DPD di wilayah Kabupaten, sampai ke DPC-DPC kecamatan-kecamatan, pusat tidak nyambung dengan daerah. Hal inilah untuk diperbaiki, apabila menurut pengamatan saya, apabila Nasdem ingin menjadi partai yang besar. Orang-orang yang sudah lama di Nasdem, yang tidak mampu mengangkat Nasdem, orang-orang yang tidak memiliki kinerja yang baik, tidak sesuai dengan arahan, tidak sesuai dengan program reformasi, program tanpa mahar oleh DPP Nasdem, oleh Surya Paloh, itu harus dievaluasi. Demikian saudara-saudari, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.